Oke, halo sahabat tani, ketemu lagi di channel Sejuta Ida Channelnya sahabat tani, sejuta tanaman dan pertanian ada disini Oke sahabat tani, pada kesempatan video kali ini Sejuta Ida akan menjelaskan tentang Manfaat dan kegunaan pupuk MKP Ini pupuknya Pupuk sekecil ini, tapi manfaatnya Sangat besar sekali untuk tanaman dan juga tanah Oke, sebelum lanjut kita ke videonya Buat sahabat tani yang belum tekan tombol subscribe Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi Agar tidak ketinggalan tentang info-info terbaru tentang pertanian yang lain Tidak perlu lama-lama langsung saja kita ke videonya Tapi simak intro berikut ini terlebih dahulu Pupuk MKP Pupuk MKP Yang artinya, mengandung unsur hara mikro, kalium, dan pospat Pupuk MKP adalah pupuk padat yang bermutu putiran seperti kristal Yang bisa diaptikasikan dengan cara ditabur atau dilarutkan ke dalam air Dan dikocorkan ataupun disemprotkan Dengan kandungan unsur hara terbaik yaitu pospat B2O5 52% dan kalium K2O 34% Kedua unsur hara ini mempunyai beberapa manfaat Di antaranya adalah untuk pembenahan tanah dan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman Berikut adalah kegunaan pospat bagi tanaman Berguna untuk merangsang pertumbuhan akar Khususnya akar pada tanaman muda Selain itu, fungsi pospat adalah sebaik bahan mentah untuk membentukkan sejumlah protein tertentu untuk tanaman dan juga tanah Manfaat pupuk MKP sangat besar sekali Terutama pada tanah yang kadar pH-nya di bawah 5 ataupun pada tanah masam Di video ini sangat jelas sekali Pertumbuhan tanaman padi tidak normal karena pengaruh dari tanah asam Sehingga akar tidak mampu berkembang dengan baik Dan di video sebelumnya saya sudah pernah memberikan informasi tentang kadar asam dan cara mengatasi kadar asam Seperti tanah saya ini yang baru tanam Usia 7 hari setelah tanam terkena banjir dan pengaruh dari cat asam Seperti ini badinya Tapi bisa kita selamatkan dengan menggunakan pupuk pospat yang dicampur dengan kalsium Sehingga dapat memenuhi kebutuhan tanah dan tanaman Sehingga merangsang pertumbuhan akar dengan baik Dan akhirnya badi bisa kita selamatkan dan tumbuh kembali normal Dan ini adalah video umur 15 hari setelah penyemprotan kalsium serta pupuk pospat Dan ini adalah video pemanenan pada saat itu Dan hasilnya pun sangat maksimal Dan kualitas gabahnya pun juga baik Dan kali ini kembali terulang lagi Usai 3 hari penanaman Kembali terkenang air atau banjir Sekitar 3-4 hari tenggelam Ini adalah badi saya Dan saya tidak sepusing untuk menyikapinya Setelah air surut Kembali kita semprot dengan menggunakan pupuk pospat Yang cyanide dengan pomi Dan ini adalah hasilnya setelah 15 hari setelah penanaman Kemudian saya lakukan pemupukan Hanya untuk perangsang Jadi saya gunakan hanya 2 ember ini sekitar 25 kg untuk setengah hektare Dan inilah penampakan padi saya Varitas padi mekongga yang berumur 30 hari Dan selesai pemupukan yang pertama 12 hari yang lalu Dan hanya menggunakan pupuk nitrogen sekitar 25 kg per setengah hektare Nah itulah tadi sedikit penjelasan tentang manfaat dan kegunaan pupuk MKP Dan terima kasih buat sahabat Tani yang sudah menonton video ini sampai selesai Dan semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan buat sahabat Tani Dan terima kasih dan salam Tani Nusantara Dan jangan lupa tombol like dan tombol subscribe Dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan tentang info-info penting tentang pertanian yang lain